Tugas kita itu bukan mengatur Allah, tugas kita itu tiga, satu meluruskan niat, dua menyempurnakan ihtiyar, tiga pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Niat lurus sudah jadi amal, ihtiyar yang benar di jalan Allah maksimal jadi amal, tawakal jadi amal, selebihnya suka-suka Allah saja. Mau diapain aja diri kita, pasti baik. Kalau niat sudah lurus, ihtiyar sudah maksimal, sudah tawakal, mau terbunuh sekalipun baik jadi syuhada. Makanya jangan suka ngatur Allah ya, karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Sakitnya sama, berobatnya sama, yang satu sembuh, yang satu belum sembuh, gak apa-apa. Karena dalam sakit itu ada penggugur dosa yang tidak bisa gugur kecuali lewat sakit. Jadi kalau Allah mau bikin kita sakit, pasti baik. Ada dosa yang gak ketebus kecuali dengan sakit. Kalau kita dihina orang, pasti baik. Yang jelek itu adalah menghina orang. Karena ada dosa kita yang gak gugur kecuali kita disakitin orang. Gak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya.